Hanyakan layak dipuji, hanyakan layak disembah Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini kita bersama-sama ada di Khotba Minggu Bersama Boksuwili Dan tema kita hari ini adalah Kerendahan Hati Filipi 2 ketiga, Fimala berkata Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Nah ada satu kisah yang menarik yang mau saya bagikan kali ini Yaitu tentang sebuah kerendahan hati yang luar biasa Beberapa waktu yang lalu, ada seorang karyawan saya Ketika saya merekrut dia untuk bekerja di kantor saya Lalu sampai satu ketika, dia sudah mau menikah Lalu tidak mau bekerja lagi Nah di saat itu kami adakan sebuah makan siang bersama Nah di kala itu, dia berkata dengan saya Pak, saya berterima kasih dengan Pak Wili Karena selalu meminta tolong saya, menyuruh saya, melakukan kewajiban saya Dengan menggunakan kata tolong Bapak selalu mengucapkan terima kasih dalam hal-hal kecil yang saya lakukan Dan tidak pernah merendahkan saya, meski saya hanya seorang yang biasa, orang kecil saja Bapak selalu memberi semangat hidup dan semangat kerja kepada saya Meski banyak orang yang tinggi, kedudukannya daripada saya Tetapi Bapak selalu menghargai saya, padahal saya hanya seorang admin biasa saja Terima kasih Pak Sukses untuk Bapak dan saya akan lanjut dengan perjalanan hidup saya Wow, luar biasa Nah saudara, kita belajar tentang sebuah kerendahan hati Sebuah kerendahan hati itu dari kehidupan kita Dari sikap hidup kita, dari tutur kata kita So orang di sekitar kita akan bisa merasakan apakah kamu ini rendah hati atau tidak Firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa rendah hati Serta menganggap orang lain lebih utama Seorang pengarang Inggris bernama John Ruskin Berkata ujian pertama dari orang yang benar-benar hebat adalah kerendahan hatinya Jadi setiap kita akan diuji oleh kerendahan hati Jika kamu mengatakan kamu hebat, maka kamu diuji dari kerendahan hati kamu Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah salah satu kecerdasan rohani Lawan rendah hati adalah kesombongan Kesombongan tidaklah disebabkan oleh karena memiliki sesuatu yang berharga Atau karena kedudukan yang baik Sebab ada orang yang sebetulnya tidak memiliki apa-apa yang berarti Tetapi sombongnya minta ampun Sebaliknya ada orang yang memiliki banyak dan unggul dalam beberapa hal Namun sikapnya menyenangkan dan senantiasa dengan tulus merendahkan hatinya di hadapan orang lain Senang rasanya dekat dan bergaul dengan orang-orang seperti itu Ya So kesombongan timbul dari mana? Timbul dari perasaan yang lebih dari orang lain Karena itu memiliki sesuatu yang berharga tidaklah masalah Asalkan jangan punya perasaan lebih Mentang-mentang punya mobil menganggap dirinya lebih hebat Mentang-mentang lebih kaya merasa diri lebih kaya Telah dan kerendahan hati kita adalah Yesus Kristus Meski Yesus Kristus adalah Tuhan yang mahamulia Namun dia rela merendahkan hatinya dan mengosongkan dirinya datang ke dunia ini Dia hidup seolah-olah tidak memiliki apa-apa Wah luar biasa Yones 3 ke 30 dikatakan ia harus makin besar Tetapi aku harus makin kecil Mari kita belajar kepada Kristus untuk merendahkan hati Bahkan Yones 4 pernah berkata Ia harus makin besar Ya aku harus makin kecil Nah untuk menjadi seseorang yang rendah hati Ada 3 hal yang harus kita lakukan Yang pertama Tidak mempertahankan apa yang sudah ada pada kita Filipi 2 ke 6 Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah Tetapi ia rela turun ke dunia dan menjadi seorang manusia Kerendahan hati memiliki arti tidak menggenggam Untuk menjadi seorang yang rendah hati Jangan pertahankan apa yang ada pada setiap kita Terkadang setiap kita mempertahankan setiap prinsip-prinsip hidup yang kita punya bertahun-tahun Tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Dan berupaya dengan segala hal untuk mempertahankan harga diri Yang sudah kita bangun dalam kehidupan kita bertahun-tahun Sudara tinggalkan setiap prinsip hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Dan hiduplah sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab Prinsip-prinsip firman Allah Tinggalkan keangkuan hidup dan ego kita masing-masing Agar setiap kita bisa memiliki kerendahan hati dalam hidup ini Tinggalkan itu semua Agar setiap kita mengalami kepenuhan Allah Kikislah dan buanglah apa yang tidak baik Dan hiduplah dalam kebaikan Allah Katakan Amin Zefanya dua ketiga Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri Yang melakukan hukumnya Carilah keadilan Carilah kerendahan hati Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan So kerendahan hati harus kita cari di dalam hidup kita Amin Dan bersiaplah untuk menghadapi ujian kerendahan hati itu Yang mau katakan Amin Itu yang pertama Yang kedua Menganggap yang lain lebih utama Di Filipi dua ketiga dikatakan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendalah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain Lebih utama daripada dirinya sendiri So Jangan selalu hidup Mementingkan diri kita sendiri Tetapi belajarlah Menganggap yang lain lebih utama Dibanding diri kita Begitu juga dalam keluarga Dan dalam kehidupan kita di masyarakat Saat kita mengutamakan yang lain Terlebih dahulu Maka orang lain juga akan menghargai setiap kita So sebagai orang percaya Kerendahan hati Harus ada di dalam kehidupan kita Katakan Amin 1 Petrus 5 ke 5 Fimal berkata Demikian juga lah kamu Hai orang-orang muda Tunduklah kepada orang-orang yang tua Dan kamu semua Rendahkanlah dirimu Seorang terhadap yang lain Sebab Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang rendah hati Allah juga mengajarkan setiap kita Untuk tunduk kepada orang yang lebih tua Miliki kerendahan hati Dan hormati Orang yang lebih tua dibanding kita Saat ada kerendahan hati Maka kepenuhan Allah akan terjadi Di dalam kehidupan kita Boleh katakan Amin Yang ketiga Tidak mementingkan tujuan kita sendiri Filipi 2 ke 2 Karena itu sempurnakanlah Sukacitaku dengan ini Handalah kamu sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Nah saudara Kita harus hidup Satu pikir Satu hati Dan satu tujuan Oleh sebab itu Jangan selalu mementingkan tujuan kita sendiri Tuhan tidak melihat fisik kita Tetapi ia melihat jauh ke dalam hati kita Apakah kita memiliki kerendahan hati Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Apa tidak Sebab dari hatilah terpancar kehidupan Oleh sebab itu Milikilah kerendahan hati Katakan Amin 1 Petrus 5 Karena itu rendahkanlah dirimu Di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya Pada waktunya Wow Katakan Amin So milikilah kerendahan hati Di dalam hidup kita Karena saat kita bisa merendahkan hati kita Maka akan ada waktunya Tuhan Akan meninggikan setiap kita Promosi datangnya dari Tuhan Bagian kita adalah hidup dengan kerendahan hati Katakan Amin Oke sebagai penutup kotba Maka Bapak Ibu saya ajak Untuk bersama-sama Merenungkan firman Tuhan ini Masmur 3.7 ay ke-11 Tetapi orang-orang yang rendah hati Akan mewarisi negeri Dan bergembira Karena kesejahteraan Yang berlimpah-limpah Samudera yang luas Memiliki dasar yang paling rendah Sehingga seluruh mata air Secara sukarela mendatanginya Begitu juga dengan pohon yang paling kokoh Pastilah semakin merendahkan akarnya Untuk mencari sumber air Agar tetap hidup Seperti itulah Bentuk kerendahan hati Semakin kita rendah hati Maka akan semakin banyak berkat Yang mendatangi kehidupan kita Tidak semua orang Mampu rendah hati Tidak semua orang Mampu bertahan Menghadapi hinaan Tidak semua orang Bisa menerima dirinya Ketika dikucilkan Tidak semua orang Mau menerima segala keburukan Dengan kerendahan hati Itu artinya Kita memulai segala sesuatu Tanpa melukai Perasaan orang lain Berlian Berlian Tidak digali Di atas gunung tinggi Namun digali Dari dalam tanah Kualitas hidup Tidak dinilai Dari segala kesombongan Namun dari sikap hidup Yang mampu Mengasihi sesama Jadilah rendah hati Bila ingin Tuhan Meninggikan hidupmu Kasihilah orang lain Bila ingin Tuhan Mengasihimu Jadilah baik Jika ingin menerima Segala kebaikan Dari Tuhan Katakan amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Yesus Buat kebaikanmu Sampai hari ini Kami semua dalam keadaan yang baik Dan kami bisa terus Mendengarkan firman Tuhan Terkhusus buat tema hari ini Tentang kerdan hati Tuhan berkati setiap Bapak ibu yang mengikuti Kotbah minggu ini Berkati mereka Kuatkan tegukan hati mereka Agar setiap kami Bisa Melakukan Sikap-sikap Yang sesuai dengan Prinsip-prinsip firman Allah Yaitu Hidup dalam kerdan hati Hari ini kami belajar Tentang kerdan hati Kami terus Mau meneladani Yesus Yesus aja merendahkan hati Kami juga harus lebih lagi Merendahkan hati Kami tahu Ketika kami merendahkan hati kami Maka kami akan ditinggikan oleh Tuhan Pada suatu hari nanti Bapak terima kasih Tuhan Urapi kami Berkati kami Terus Berkaryalah dalam hidup kami Kami bersyukur Terus penuhi setiap kami Hamba-hamba Tuhan yang setia Yang mau rendah hati Di hadapan Tuhan Terpujilah namamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita katakan Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Datanglah Terima kasih telah menonton